Kita ke informasi lain, pemeriksa rencana pemerintah menginpor beras di tengah panen raya menuai perdebatan meski pemerintah menyampaikan beragam alasan dibalik kebijakan tersebut. Nota kesepakatan impor beras 1 juta ton dari Thailand. Rencananya akan digelar minggu keempat di bulan Maret ini. Rencana pemerintah mengimpor 1 juta hingga 1,5 juta ton beras dari Thailand pada akhir bulan Maret ini menuai perdebatan. Pemerintah beralasan impor beras diperlukan sebagai langkah pengaman stok beras di masa pandemi 2021. Di antaranya untuk penyaluran bantuan sosial maupun antisipasi bencana. Rencana tersebut langsung menuai protes. Pasalnya impor beras di akhir Maret nanti bertepatan dengan masa panen raya sehingga dinilai sebagai kebijakan menyakitkan bagi para petani. Ramai menjadi polemik, Menteri Perdagangan M. Lutfi angkat bicara. Menurut Lutfi, rencana impor bertujuan menjaga stok beras nasional. Namun realisasinya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi stok saat itu. Bukan berarti kita menyetujui jumlah satu jumlah untuk impor, serta merta itu harus, serta merta mesti impor segitu. Tidak. Saya mau kasih contoh, tahun 2018 itu pemerintah memutuskan untuk impor, untuk iron stock bulog itu setidaknya 500 ribu. Tahu Olga berapa yang kita impor pada tahun 2018? Nol. Kenapa? Karena ternyata penyerapan daripada petani itu tinggi dan tidak memusuh mengharuskan bulog untuk impor. Meski baru sebatas rencana, kabar impor yang santer terdengar sebelum panen raya membuat harga gabah kering anjlok dan merugikan petani. Himpunan kerukunan tani Indonesia mendesak pemerintah membatalkan rencana impor. Padahal, tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun, di bawah HPP atau harga pembelian pemerintah. Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani. Rencana impor beras jelang panen raya memang patut dipertanyakan, terlebih setelah melihat data stok beras yang dimiliki Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Data BPS, produksi gabah kering giling pada Januari hingga April mencapai 25,30 juta ton atau naik 26,68 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Ini artinya potensi produksi beras dalam negeri pada 4 bulan pertama tahun ini atau saat periode panen raya mencapai 14,54 juta ton atau naik 26,84 persen. Dengan proyeksi tersebut, tambahan impor beras sudah semestinya dikaji ulang. Tim Liputan E-News laporkan.